Halo, balik lagi ke channel gue, Billy Eisenhart. Jadi, hari ini gue bakal lanjutin main Valheim lagi. Di episode 2 kemarin, setelah gue mati di Kroyok Fuling dan mati lagi sama nyamu, gue akhirnya berhasil ngambil equipment gue yang jatoh. Nah, sekarang gue bakal lanjutin perjalanan menuju lokasi si Bonmasnya. Seperti apa perjalanan kali ini? Let's check out the video. Jadi guys, kita udah di tempat kemarin yang gue mati di Kroyok Fuling dan barang-barang gue juga udah balik semua, ini gue kasih liat inventory gue. Gue sempat bunuh satu nyamuk juga, tapi lupa gue record. Dan ternyata masih ada Fuling di atas menaranya. Jadi bakal gue panah-panahin dulu dari jauh. Keliatannya mereka nyangkut dan gak bisa turun. Mati lho. Ada dua itu Fuling. Mati satu. Enak juga kalau nyangkut ini. Oke, udah mati semua. Sekarang gue coba deketin menaranya. Gue agak hati-hati karena gue gak mau mati lagi. Dan ini agak gelap ya. Gue mau ke atas sih, ambilin drop-an dari si Fuling-nya. Black Metal Scrap. Gue masih belum tahu itu gunanya apa Black Metal Scrap. Aduh, fuck. Gue blok. Salah pencet gue. Malah rolling jatuh ke bawah. Oke, kita lanjut sekarang. Pelan-pelan. Gue takut ada musuh lagi. Oh, apa tuh? Itu banteng apa bison atau apa itu? Locks namanya. Coba kita panah ya. Uh, ngamuk dia. Uh, uh. Oh, fuck. Ini gila sih. Indarnya banyak banget. Bakal gue cicil-cicil dulu. Wah, senjatanya salah guys. Harusnya gue pakai pedang kawannya. Uh, gila itu serangannya area loh. Oh, shit. Gila sakit banget kalau gak ke blok. Oh, apa tuh? Gue pikir ada musuh di belakang, anjir. Keliatannya yang enakkan pakai panah sih. Untungnya gerakan dia agak lambat ya. Jadinya bisa gue... Kaiting dari jauh. Oh, shit. Uh. Uh, stamina gue sekarat. Tunggu. Ini gue ngiter-ngiter di sekitaran sini aja. Karena takut ada nyamuk lagi. Iya, ngerti dia. Dapet apa tuh? Lock spell. Sama lock smith. Uh. Lock smith ini kayaknya bisa dimasak sih harusnya. Pasti bisa jadi food yang lebih bagus daripada raw meat. Yang dari board. Oke, sekarang kita bakal lanjutin perjalanannya lagi. Ini masih ada temen-temennya lock yang tadi. Cuma gak bakal gue bunuh sekarang. Karena gue mau langsung ke lokasi bone masnya. Udah deket sih harusnya. Oh, ada laut beris lagi. Beria, wang. Ini biomnya udah ganti. Udah bukan planes. Sekarang kita udah di-swamp. Harusnya musuhnya gak terlalu sakit kayak di planes. Hmm, jadi gelap banget ya tapi. Oh, ada droger. Dintang satu. Wits. Di swarm ini musuhnya gak terlalu sakit guys. Tapi kita tetap harus hati-hati. Karena kalau di keroyok pasti berasa juga. Aduh, gelap banget sih. Oh, ada pistol. Kita ambil dulu. Ini kita ke tempat bone mas sambil farming-farming apa yang ada ya. Lumayan buat nambah-nambah ini. Oh, ada droger lagi. Bintang satu lagi. Ini lumayan lebih sakit daripada yang gak ada bintang. Oh, iya. Kenapa gue pake senjatanya... Maze ini. Karena setau gue. Si bone mas ini lemahnya sama bland weapon. Jadi bland weapon itu yang bukan senjata tajam. Ini dalem gak ya. Kayaknya enggak sih. Coba gue lompat. Uh. Eh, enggak. Nah. Ini nih tempat bone masnya. Gue mau survey lokasi dulu. Karena ini bakal... Kita gocek-gocek. Jadi... Tanahnya bakal gue naikin dulu. Oh, ada leech. Nanti. Uh. Udah penuh inventory gue. Nah, ya. Kita lanjutin. Naikin tanahnya dulu. Kenapa gue naikin tanah ini? Karena biar nanti gerakan gue gak lambat. Kalau di air itu gerakan kita kan bisa lambat. Makin lambat gitu ya. Apalagi airnya dalem. Nah, jadi ini mau gue level groundnya dulu. Terus nanti bakal gue... Tebang-tebangin juga sebagian pohonnya. Biar larinya lebih gampang. Karena ini bone masnya nanti bakal gue cek-cek sih. Aduh. Staminanya yang gurus banget ya. Oh, s**t. Kagetin gue anjir. Nah, ini si skeleton ini mirip kayak bone mas. Dia kelemahannya bland weapon juga. Senjata kumpul. Jadi, makanya warnanya waktu kita pukul itu angkanya kuning. Jadi, kalau angkanya yang muncul kuning, tandanya musuhnya itu lemah sama senjata itu. Hmm, gue tebang-tebangin dulu sekarang. Ih, gak ada darahnya loh ini. Gak bisa ditebang berarti. Hmm, ini juga sama kayaknya. Gak bisa ditebang ya. Hmm, yang ada tulisannya baru bisa ditebang. Wah, bakal ribet sih kalau gak bisa ditebang. Jadi, ribetnya itu kita kalau jalan muter-muter itu bakal kalang-kalang. Gak bisa ya. Aduh, malek. Hmm, tas gue udah penyul. Gak ada yang bisa dibuang. Oh, f**k. Ambil ketibaan pohon. Hmm, kelihatannya udah cukup sih. Sekarang bersihin musuh-musuh di sekelilingnya dulu. Biar gak agak anggunan ke waktu lawan Bournemouth. Oke, sekarang kita coba summon Bournemouth. Hmm, ini kita mesti ngasih palastaga. Gue lupa bawa dong itemnya. Gue block ya. Oke, karena gue lupa bawa item buat manggil bosnya. Berantem lawan Bournemouthnya bakal masuk di next episode ya. Sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.